Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei, aku Abder Hai, aku Hanun Halo, aku Misa Hai, aku Amel Halo, aku juga Hal seperti itu lagi marak terjadi nih Kalian tau gak sih kalau hal-hal tersebut itu termasuk cybercrime loh? Nah, kalian penasaran kan apa sih itu cybercrime? Ayo kita bahas! Tindakan cybercrime adalah tindak kejahatan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan peratasan, penipuan, pencurian, dan tindakan digital kriminal lainnya yang dapat menggirkan orang lain Nah, di Indonesia, cybercrime itu diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 khususnya pada pasal 27-30 yang mengatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang Setelah kita mengetahui apa definisi dari cybercrime sekarang yuk kita mengenali apa aja sih jenis jenis atau bentuk dari cybercrime Jenis yang pertama ada phishing yaitu suatu tindakan penipuan online yang memancing diri kita untuk memocorkan data-data pribadi kita phishing bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di gadget kita loh salah satunya adalah mobile banking dan yang kedua adalah cyberbullying yaitu suatu tindakan perundungan online bisa berubah hack comment, trolling, ancaman, dan sebagainya dan yang ketiga ada hacking yaitu suatu tindakan peratasan, pembajakan, memocorkan virus, dan lain sebagainya yang keempat ada carding yaitu tindak kejahatan cyber yang dilakukan dengan cara mengirim tautan yang berisi virus ke perangkat korban untuk mencuri nomor kartu ATM dan saldo korban yang kelima ada data forgery yaitu pemalsuan data atau dokumen penting di internet untuk mendapatkan keuntungan yang keenam ada cyberterrorism yaitu tindak kejahatan cyber yang membahayakan pemerintahan di suatu negara contohnya adalah peratasan sistem keamanan di suatu pemerintahan negara gak hanya itu loh, masih banyak jenis-jenis kejahatan cyber di dunia ini yang harus kita waspadai nah ada apa aja sih metode yang digunakan dalam cybercrime yang pertama ada password cracker, password cracker adalah tindakan mencuri dengan cara meretas password korban yang kedua ada spoofing, spoofing adalah tindakan memausukan data ataupun identitas korban sehingga kelaku dapat masuk ke akun korban yang ketiga ada distributed denial of attacks yaitu serangan yang menguras sumber daya server atau komputer pada suatu jaringan internet yang keempat ada sniffing, sniffing adalah penyadapan jaringan yang kelima ada destructive devices yaitu program yang mengandung virus sehingga merusak device dari korban tersebut nah selanjutnya ada apa aja sih faktor-faktor penyakit saya dan perangkut yang pertama ada kerentangan dalam sistem yang kedua ketidak hati-hatian atau kelain dari pengguna itu sendiri yang ketiga asus internet yang terlalu bebas yang keempat cyber security yang lemah dan yang ketiga adalah kurangnya atentik profesional dalam keamanan cyber dan cybercrime itu sendiri nah teman-teman juga belum tahu nih ternyata cybercrime juga punya beberapa dampak pada diri kita yang pertama pencurian data, lalu yang kedua kerugian finansial dan ekonomi lalu yang ketiga bisa terjadi permasalahan psikologis dan emosional lalu bisa menjadi pintu masuknya kejahatan lainnya lalu bisa merusak rekrutasi suatu perusahaan dan gangguan pelayanan perusahaan Duh kalau gitu gimana ya cara buat mencegah dan mengatasi cybercrime ini nih aku kasih tau yang pertama dengan melakukan backup data pribadi yang kedua tidak memberikan informasi pribadi kepada sembarangan orang yang ketiga memperbarui password secara berkala yang keempat aktifkan autentikasi dua faktor yang kelima memasang perangkat lunak antivirus yang keenam membentuk cyberpolis Nah setelah kalian mengetahui tentang cybercrime kalian juga harus mengetahui tentang cyber security loh Cyber security merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet termasuk perangkat keras dan perangkat lunak hingga data dari serangan dan akses ilegal kalian tau gak sih kalau ada beberapa elemen pendukung cyber security diantaranya tuh ada application security yakni berupa autentikasi, inskripsi dan otorisasi dan security testing pada penetration testing yaitu upaya untuk mencegah pencurian data selanjutnya ada disaster recovery planning yakni upaya pemulihan yang dilakukan untuk mengatasi ancaman baik ancaman dari alam maupun serangan cyber terus juga ada beberapa elemen pendukung lain nih contohnya ada network security, cloud security, information security, operational security, and user security Cyber security juga memiliki beberapa teknik dalam mengimplementasinya yang pertama yaitu inskripsi adalah mengubah data asli menjadi data yang tidak dapat diingat oleh pihak luar yang kedua adalah sandboxing yaitu praktik dalam keamanan cyber yang mengeksekusi kode atau mengurai file yang mencurigakan dalam jaringan dan yang ketiga adalah patching yaitu membetulkan atau memodifikasi program dengan cara mengubah kode program Cyber security juga memiliki beberapa konsep yang pertama yaitu confidentiality yakni berkaitan dengan perlindungan data sensitif yang diakses secara tidak sah dan yang kedua yaitu integrity berkaitan dengan kehasilan dan benaran data dan yang ketiga adalah availability yakni ketersediaan data yang memastikan sistem dan layanan tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang Cyber security mempunyai banyak manfaat loh diantaranya adalah melindungi data pribadi dan data perusahaan meningkatkan manajemen data pembuluhan data yang hilang menjadi lebih produktif dan efisien menjamin keamanan website dan yang terakhir adalah mencegah serangan virus atau malware dan cyber attack demikian pemaparan materi cyber crime dan cyber security dari kelompok kami terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih